Selamat siang, disini saya akan mempraktekan teknik pengobatan ikan, mata kuliah, MKI. Berikut adalah alat dan bahan yang akan saya gunakan. Dalam pengobatan ikan ada 3 metode yang dilakukan. Yang pertama dengan cara perendaman, yang kedua dengan penyuntikan, dan ketiga dengan oral. Untuk yang pertama, teknik perendaman yaitu dengan cara memberikan obat yang sudah sesuai dengan kebutuhan ke dalam media air. Dengan dosis 100 liter per tiga tutup botol. Dikira-kirakan 100 mili air. Anggap saja ini obatnya. Berikan dosis 3 tetes. Lalu, masukkan ikan yang sakit ke dalam media tersebut. Nah, untuk metode yang kedua, penyuntikan. Penyuntikan memiliki 2 cara. Yang pertama yaitu intromoskular. Yang ini dengan cara menyuntikan obat ke dalam, ke bagian punggung si ikan yang sakit tersebut. Lalu, yang ketiga, oral. Yang ini dengan cara memberikan obat ke dalam pakan. Pakan ikan, pakan buatan, diberikan obat yang sudah disesuaikan dengan takaran yang telah disesuaikan juga. Lalu, diaduk rata dalam media tersebut dan siap untuk diberikan ke ikan. Lalu, ada pun tambahan jika ikan mengalami penyakit borok atau penyakit kulit. Jadi, dengan cara dioleskan dengan salep khusus untuk obat kulit. Jadi, langsung saja dioleskan ke ikannya tersebut. Baik, sekian praktik yang bisa saya lakukan. 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 Baik, sekian praktik yang bisa saya lakukan.